Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang nggak pernah dijajah. Bentar lagi 17 Agustus kan? Nah, aku udah pake merah-merah nih untuk menyambut hari kemerdekaan kita. Nah, ngomongin hari kemerdekaan, Thailand itu tuh nggak punya hari kemerdekaan. Ya, mereka tuh nggak pernah dijajah. Jadi gini... Zaman itu kan lagi nge-hype banget tuh ya. Negara-negara Eropa menguasai wilayah-wilayah lain. Termasuk di kita tuh banyak banget kan yang masuk. Dari mulai Portugis, Spanyol, Belanda. Betah banget lagi VOC di sini ya kan? Lalu masuk Perancis, Inggris, dan akhirnya Jepang ikutan masuk juga. Negara lain juga kena tuh. Malaysia, Singapura, Brunei, dan Myanmar dijajah Inggris. Filipin dijajah Spanyol. Laos, Vietnam, dan Kamboja dijajah Perancis. Nah lho, ini kenapa Thailand kok aman-aman baik? Dulu Thailand tuh dikenal dengan nama Siam atau Sa'iam. Ada sara ngilang tuh di situ ya kan? Waktu itu kan udah mulai rame ya negara-negara Eropa menginvasi wilayah-wilayah lain gitu. Nah, se-raja Thailand saat itu punya strategi unik biar kerajaannya tuh aman dengan cara mengadopsi teknologi dan budaya barat. Keluarga kerajaan diajarin bahasa Inggris semua. Sekolah-sekolah dikasih pelajaran geografi dan astronomi modern. Biar rakyatnya tuh kenal sama negara-negara barat sebelum mereka masuk ke Siam. Sa'iam. Contoh paling terkenal soal adopsi budaya barat itu pada masa Raja Culalongkorn. Jadi rakyatnya itu semuanya disuruh ganti sepatu. Dari sepatu tradisional Thailand ke sepatu ala-ala barat gitu. Jadi pas orang Eropa masuk, eh ternyata orang sini udah kekinian ya. Outfitnya juga keren-keren. Gak bisa dijajah nih kayaknya. Ajak kerja sama aja gimana ya? Gitu. Dan gak cuma itu, sang raja sampai bela-belain nyewa tentara Eropa buat ngelatih pasukan kerajaan. Didatengin juga tuh arsitektur Eropa buat ngebangun gedung dan benteng ala-ala barat. Dan yang paling aku suka adalah sampai ganti sistem politik juga loh. Tau sendiri kan kalau negara barat itu dulu suka banget pake politik adu domba atau politik pecah belah. Nah pada masa raja Cholalongkorn ini semua kekuasaan lokal itu dipusatkan ke Bangkok. Jadi satu gitu biar gak mudah diadu domba. Susah gitu lah buat dipecah belah. Masih banyak lagi sih sebenernya kenapa Thailand itu gak pernah dijajah. Kayak ada perjajahan growing, perjajahan kayak dagang-dagang gitu lah. Terus Thailand tuh juga jadi pemisah antara wilayah jajahan Inggris dan Perancis. Biar gak rebut-rebutan gitu kali ya. Maka dari itu jadilah nama Thailand atau Pratetai yang artinya itu tanah kebebasan. Yah, bebas gak pernah dijajah. Oke mungkin segitu dulu dari aku ya setidaknya kita taulah ya. Kalau ada negara ASEAN tuh yang gak pernah dijajah. Yaitu Thailand. Dan kenapa gak pernah dijajah? Ya itu tadi. Ada strategi-strategi lah yang dilakukan oleh raja terdahulunya. Oke gitu dulu aja. Ketemu di video selanjutnya. Bye-bye nightclub. Betah lagi feosnya banget deh.